Radio PPI Dunia You're listening to the best radio, stay tuned and enjoy your show Be Radio Hero bersama Radio PPI Dunia, suara anak bangsa satu cinta satu Indonesia Senang sekali Sobat Siar Biondi bisa kembali hadir di ruang dengan Sobat PPI, tentunya di acara Inspirasi Sahabat Seperti biasa setiap minggunya di Inspirasi Sahabat, kita kedatangan tamu spesial yang akan berbagi kisah dan inspirasi mereka Sobat PPI yang udah stay tune di www.radio.ppdunia.org mungkin sudah tidak sabar lagi mendengar cerita dari tamu kita malam ini Tapi sebelumnya Sobat Siar Biondi ingin mengundang co-host kita di Inspirasi Sahabat Seperti biasa ada Sobat Siar Iza dari Nancang, halo Iza Halo Sobat Siar Biondi, gimana nih kabarnya? Baik doang dan tentunya sangat antusias dengan Inspirasi Sahabat Nancang bagaimana kabarnya Iza? Nah Nancang nih kemarin barusan kedapatan salju lagi Jadi sekarang lagi dingin banget nih 0 derajat Tapi pastinya gak lebih dingin dari Beijing ya Nah sebelum kita mulai nih kita mau say hi dulu Sama Sobat PPI yang udah mulai memadati chatbox nih ada siapa aja di www.radio.ppunia.org Ada Mas Sesium Okside di Bandung Ada Sobat Siar Dini dari Jepang Ada Minyak Tanah Ada Sobat Siar Umu dari Amerika Dan ada banyak banget nih anon-anon yang belum bikin nama Kalau mau bikin nama gampang banget ya Silahkan klik set name di sebelah pojok kanan bawah chatbox Dan bisa bikin nama supaya nanti kita bisa sapa-sapa Sekalian buat Sobat PPI yang mau kasih pertanyaan atau mau request lagu Yuk udah ditunggu ya Sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat Oh iya nih Sobat Siar Dini mungkin udah bisa diperkenalkan dulu kali ya Siapa sih? Bintang kamu kita pada malam hari ini Yuk tentunya sudah terhubung bersama kita ada Marlisa Supeno Atau yang biasa Sobat Siar Dini Sapa dengan sebutan Kak Ica Kak Ica ini dulu di zaman Ya halo apa kabar Kak Ica? Gimana kabarnya? Baik, baik, baik Apa kabar Biondi, Isa? Juga dan terima kasih banyak Terima kasih banyak buat waktunya Sekarang kita pengen perkenalkan dulu Kak Ica Kak Ica ini dulu di zaman kuliah S1 nya ya Udah paling dewa banget deh di debat bahasa Inggris Pertama kali ketemu Waktu Sobat Siar Dini masih SMA Kak Ica jadi juri nasional di Indonesian School's Debating Championship Lima tahun sebelum event ini Kak Ica menjadi salah satu wakil Indonesia pertama Di World School's Debating Championship Di Johannesburg, Afrika Selatan Dan sempat mendapatkan gelar juga sebagai The Best New Team Setelah di UNHAS Sempat kembali mewakili Indonesia di World University's Debating Championship Panjang ya? Sekarang pas Panjang! Sekarang pas sempat beberapa tahun setelahnya Kak Ica kini adalah seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Beliau juga sekarang bertugas sebagai Interpreter Resmi Presiden Republik Indonesia Bebertaibu Negara Joko Widodo dan Iryana Widodo Selain itu Kak Ica juga melalucing beberapa inisiatif lainnya Seperti Makassar Interpreter Training Initiative Dan Manessa Beck, etnik clothing line milik Kak Ica sendiri Dan ini masih segelintir kisah inspiratif dari Kak Ica ya Yang lebih lengkapnya kita akan mendengar setelah beberapa lagu berikut ini Tapi sebelumnya kita sekali lagi mau ngucapin terima kasih Kak Ica buat waktunya selama satu jam yang akan datang Akan bergabung Sama-sama Iya, terima kasih banyak Dan setelah ini kita masih akan terus bersama Kak Marlisa Supeno Tetap stay tune terus di Radio PPI Dunia Setelah beberapa lagu berikut ini Radio PPI Dunia You're listening to the best radio Stay tuned and enjoy show Kembali lagi di Radio PPI Dunia Seorang anak bangsa Satu Cinta Satu Indonesia Bersama Sobat Siyar Isa dan Marlisa Supeno Seorang diplomat dan penterjemah kepresidenan Nah, berbicara soal menjadi interpreter seorang presiden Itu gimana sih rasanya Kak duduk bersebelahan dengan Presiden Republik Indonesia Dan pemimpin dunia lainnya yang sedang melakukan pembicaraan bilateral dengan Indonesia Mungkin bisa diceritakan kesan-kesan Kak Ica dan tugas-tugas seorang interpreter kepresidenan Itu apa aja sih Kak? Silahkan Kak Oke, kalau tadi makasih Diondi, makasih Isa Kalau tadi pertanyaannya bagaimana rasanya Ya tentu saja rasanya gugup ya Deg-degan Waktu pertama kali banget Apa namanya Di belakang Ya duduk di samping Di belakang Bapak Di belakang Presiden itu Pasti deg-degan Dan saya selalu bilang ke dalam diri saya sendiri Oke, the pressure is on Jadi gak boleh Pokoknya tidak boleh salah sama sekali Dan apa namanya When good is not enough Jadi baik aja tidak cukup Jadi benar-benar harus bisa mengontrol Walaupun gugup Terus walaupun misalnya Star Stark Terus kita lihat Iya kan Kita di belakang Terus ada pemimpin Waktu itu saya sempat Apa namanya Menjadi pendidikan Bapak Dan berbicara dengan Teg-degan PBB Ya itu kan Apa namanya Rasanya Ya ampun Ada ban kimun gitu kan Tapi kita harus bisa Mengendalikan diri Jadi apa Mengendalikan diri itu juga harus Harus bisa dengan sangat baik Dan fokus Supaya kita gak bikin kesalahan Gitu Jadi ya itu Apa namanya Itu rasanya Terus Kalau misalnya ditanya apa aja Yang dilakukan Mungkin Kalau untuk saat ini Mungkin yang saya mau ceritakan Kalau untuk saat ini Dan saya Juga ada beberapa penerjemah Yang juga sering bertugas Untuk acara-acara kenegaraan Khususnya untuk mendampingi Bapak Presiden Dan juga ibu Ibu negara Jadi selain saya Ada satu rekan saya Iqbal Yang bekerja juga Di Kementerian Luar Negeri Dan Dia mungkin lebih banyak Kelihatan di depan Kalau pada saat Bapak Presiden Apa namanya Melakukan pertemuan bilateral Begitu Biasanya kalau ada pertemuan bilateral Kemudian ada bapak dan ibu Saya biasanya mendampingi Ibu negara Nah Apa yang kita lakukan Selain menerjemah Yang pasti Kita juga ikut Dalam persiapan bahan Jadi biasanya Kalau misalnya Presiden Akan melakukan kunjungan keluar Katakanlah Maka kita juga Apa namanya Bertanggung jawab Untuk mempersiapkan bahan-bahannya Seperti Butir wicara Kemudian Apa ya Background informasi Mengenai negara Yang akan disinjungi Seperti itu Kemudian Apa namanya Riwayat hidup Atau CV Dari kepala negara Setempat Begitu Ibu negaranya Hobinya apa Jadi kita juga ikut Terlibat dalam proses research Apa namanya Persiapan bahan-bahan Berarti Tugasnya itu Kayak Luas banget gitu ya Lingkup tugasnya Nah tadi Kak Ica Udah pernah Menyentuh Tentang Pertemuan bilateral Gitu Ica jadi pingin Nanya nih Selama ini Kak Ica udah pernah Bertugas di pertemuan bilateral Multilateral Apa aja sih Bisa dikiritain gak Kak Kalau tahun kemarin Kalau untuk bilateral Sendiri itu ada Dengan HGN PTB Kemudian dengan Perdana Menteri Nepal Kemudian Dengan Perdana Menteri Belanda Kemudian Waktu kemarin juga Bilateral Pada saat di KOP Juga ada beberapa Saya juga mendampingi Kalau pertemuan multilateral Sepanjang tahun 2015 Untuk semua pertemuan yang Bapak Presiden Datangi Atau hadiri Kami ada Gitu Jadi ada G20 Ada KOP Ada Apa namanya APEC APEC waktu itu wakil presiden Kami juga ada di sana Kemudian ada ASEAN Summit Ada Boa Forum Jadi ya Hampir semua Ya hampir semua Kalau enggak semua Pertemuan bilateral Yang dihadiri oleh Dan multilateral Yang dihadiri oleh Bapak Presiden Dan Ibu Negara Kami ada Baru terakhir kemarin Baru-baru banget Itu Dengan Perdana Menteri Hungaria Oke Kami bertugas juga Di Istana Negara Kemudian sebelumnya Ketika Bapak Presiden Melakukan lawatan Kunjungan ke Simul SP Kunjungan Penegaraan Kami juga ada di sana Oke deh Nah kita juga Ingin Mendengar Cerita soal Bagaimana Kak Ica bisa Sampai Berada Pada posisi ini Apakah Ada seleksi sendiri Dari Kemlu Indonesia Bisa diceritain Gak gimana Proses Dan persiapan Atau pelatihannya Sendiri Untuk menjadi Seorang Interfester Ke Presiden Silahkan Kak Ica Jadi sekitar Tahun 2011 Itu saya Ikut pelatihan Dan beberapa Teman yang lain Yang dipersiapkan Untuk menjadi Penerjema Jadi kita ikut Pelatihan intensif Satu bulan Dan yang Mengajar Mempersiapkan Waktu itu adalah Guru-guru kami Dari Pusat Bahasa UI Yang adalah Penerjema-penerjema Senior Yang profesional Yang sudah Malang melintang Puluhan tahun Di Apa namanya Di bidangnya Itu ada Mungkin Saya tidak tahu Sobat PPI tahu Atau tidak Ada namanya Ibu Inan Sibiran Ada Almarhum Edlin Dan ada Bapak Kususanyoto Jadi Beliau bertiga Yang mengajarkan kami Satu bulan Penuh Kita diajar Mulai dari teorinya Teori tentang Interpreting Teori tentang Memory retention Kemudian kita Dikasih Praktek juga Jadi Praktek Bukan hanya Kalau misalnya Dilateralkan Biasanya Konceptif ya Jadi menunggu Setelah selesai Kemudian baru kita Terjemahkan Tapi kita juga Belajar Whispering Whispering itu Semi Simultan Jadi kita Belajar Whispering Interpreting Kemudian kita Belajar Simultan Yang biasanya Di dalam bus Kayak gitu Jadi kita Praktek itu Selama satu bulan Nah kemudian Setelah selesai Pelatihan itu Kita mulai Dilibatkan ke Beberapa Event lah Untuk Untuk ini ya Untuk kita mulai On the job training Istilahnya Jadi Kita kemudian Mulai dilibatkan Di Waktu itu ada Namanya Jakarta International Apa ya Defense Dialogue Ya Jakarta International Defense Dialogue Kemudian ASEAN Summit Waktu tahun 2011 Karena Indonesia Menjadi ketua Jadi di Bali Ada juga Gerakan non-block Pertemuan tingkat menteri Jadi mulai dari Situ Kita di Apa namanya Dipersiapkan Nah Tapi Kalau untuk saya sendiri Tahun 2012 Saya kan sekolah Jadi dapat Beasiswa Sekolah di Australia Selama dua tahun Jadi saya vakum Istilahnya vakum Bertugas dari Apa namanya Menjadi penerjemah Di lingkungan Kemlu Ataupun di Bertugas untuk Bapak Presiden Seperti itu ya Tapi kemudian Ketika tahun 2014 Saya balik lagi Ke kantor Ternyata Apa namanya Saya masih dipercaya Untuk Kembali bertugas Lagi Makanya Kita mulai Itu Pada saat Pelantikan Saya ingat Pertama kali Saya kemudian Bertugas lagi Itu adalah Pada saat Pelantikan Presiden Republik Indonesia Di gedung MPRRI Tanggal 20 Oktober 2014 Jadi Saya terharu Karena Saya menyaksikan Sendiri Proses Pelantikan Bapak Presiden Dan Wakil Presiden Di depan Sidang Majelis Permusahaan Rakyat Selanjutnya Kak Ica Bisa cerita gak sih Suka-duka Menjadi seorang Interpreter Apa pernah Mengalami situasi Yang kurang Mengenakan Mungkin saat harus Menterjemahkan Pernyataan Sensitif Sebagai Interpreter Harusnya Gimana ya Kak Ica sendiri Gimana mengatasi Hal-hal Seperti itu Nah Ini Makanya Mungkin Ini juga Yang perlu Diketahui oleh Sobat-sobat PPI Dan teman-teman semua Bahwa Apa Biasanya dalam Urusan Kenegaraan Atau misalnya Tunjungan Apakah itu Dari Dari luar ke dalam Atau Dari dalam ke luar Menggunakan Penerjemah Dari Kementerian Luar Negeri Adalah Bukan Simpli Karena mereka bisa Berbahasa Inggris Atau bisa berkomunikasi Tapi kami juga Sudah dilatih Untuk menjadi diplomat Jadi Kita tahu Mengerti kan Maksudnya kita tahu Apa hal-hal Yang sensitif Kita tahu Bagaimana Membahasakan Dengan bahasa Yang tepat Begitu Jadi Apa namanya Itu adalah tantangan Tapi sekaligus Juga keahlian Yang dimiliki oleh Diplomat-diplomat Yang ada di Kementerian Luar Negeri Jadi ya Kalau tantangannya Ya iya Kadang-kadang Ada pembicaraan Yang sensitif Kita juga harus tahu Bagaimana kita Menempatkan diri Begitu Jadi bukan Apa namanya Ya maksudnya Kalau misalnya Kita mungkin Adalah interpreter biasa Mungkin kita akan Menerjemahkannya As it is ya Secara harfiah Tapi kalau misalnya Kita adalah Penerjemahkan Yang mengerti konteks Mengerti Misalnya mengenai Konteks hubungan Kedua negara Mengenai hal-hal Apa yang sensitif Jadi kita juga tahu Bagaimana menempatkan diri Dan bagaimana Menerjemahkan Dengan bahasa yang Tidak akan menimbulkan Gesekan Begitu Seperti itu Kalau mungkin Kalau tantangan-tantangan Yang lain adalah Kalau sebagai Penajemah Kita harus siap Sedia Kapan aja Jadi Kadang-kadang Misalnya Kalau meetingnya Dari pagi Sampai sore Sedangnya Atau Summitnya Dari pagi Sampai sore Kita kadang-kadang Tidak punya waktu Untuk makan Jadi kadang Misalnya Dari satu sidang Ke sidang Lain tempatnya Misalnya agak jauh Kita harus lari Tapi misalnya Waktunya cuma 5 menit Begitu Jadi kita benar-benar Harus lari Jadi kadang-kadang Saling mengingatkan Biasanya kami berdua Saya dan tekan saya Isbal Itu biasanya Saling mengingatkan Adalah yang bawa roti Atau apa Jadi kalau misalnya Ada yang lapar Sambil In between Pas lagi Tidak ngomong Kita makan Pas lagi Tidak ngomong Kita minum Gitu Kalau misalnya Di awal-awal Kak Ica Bertugas sebagai Seorang interpreter Ada situasi Dimana Tiba-tiba Pembicaranya Keluar dari Riset yang dipersiapkan Sebelumnya Ada enggak Kemungkinan Itu terjadi Atau semuanya Lebih ke Pembicaraan Yang sudah Terskrip Sebelumnya Kalau untuk Pembicaraan Bilateral Kalau Mungkin Kalau Ya iya Itu juga Itu juga Pasti kejadian ya Maksudnya untuk Tingkat kepala negara Kan kadang-kadang Mereka berbicara Tentang hobi Mereka berbicara Mengenai hal-hal Pribadi Misalnya Keluarga Ya itu tentu saja Mungkin tidak ada Dalam skrip Tapi itu juga Adalah tugas kita Kan Jadi kita juga harus Makanya penting Untuk seorang penajema Untuk mempersiapkan diri Bukan hanya dengan Hal-hal yang bersifat Substansi Tapi juga untuk Hal-hal yang bersifat Tidak substansi Begitu Jadi Kadang-kadang Kita malah Apa Kalau saya Pengalamannya Yang banyak Yang menarik Itu adalah Berdampingan Atau mendampingi Ibu negara Karena perbincangan itu Pasti tidak akan ada Di skrip Tapi perbincangan itu Akan sangat luas Misalnya Dari Misalnya kita ngobrolin Kalau misalnya Yang berurusan dengan Perempuan Mulai dari Pemberdayaan perempuan Misalnya Mulai dari hal-hal Seperti TKK Sampai Apa Pemeriksaan kanker Misalnya seperti itu Kanker cervix Atau yang lain Kemudian hal-hal yang Berhubungan dengan budaya Bagaimana misalnya Budaya Indonesia Bagaimana budaya Jawa Hal-hal yang seperti itu Yang mungkin Kita sama sekali Tidak bisa duga Itu akan Keluar Makanya Penting Penting sekali Untuk baca Dan at least Punya jawaban Dan kita tahu Sedikit Walaupun sedikit Gitu Mengenai Ya banyak hal Wow Jadi emang harus Knowledge-nya harus Benar-benar luas ya Dan selalu siap Soal konteks Apapun itu Atau pembicaraan Apapun yang Ternyata keluar Atau Berdiskusi ya Nah sebetulnya Dan yang mungkin Satu hal lagi Jangan kelihatan gugup Kalau kemudian Ditanya kan Kadang-kadang Kita juga bukan Haju makan Tapi mesti ditanya Gitu Kalau ditanya Jangan gugup Walaupun gak tahu Sambil mikir Sambil senyuk Sambil Terus Confident Dan Just answer The question Itu aja Luar biasa banget ya Kita sudah ngobrol Cukup panjang Di segmen ini Marisa Supeno Akan tetap bersama kita Di inspirasi sahabat Setelah bub Malang bub You're listening to the best radio Radio PPI Dunia Radio PPI Dunia Suara anak Marisa Satu Cinta Satu Indonesia Masih bersama Sobat Syar Biondi Dari Beijing Dan Marisa Supeno Atau KAICA Yang adalah interpreter Kepresidenan Republik Indonesia Nah kita-kita sebenarnya Pengen tahu nih Kak Untuk menjadi seorang interpreter Yang baik Skill dan kemampuan Apa aja sih Yang perlu dilatih Dan gimana tuh Cara melatihnya ya Kak Oke Nah Nah Mungkin Nah Mungkin Yang paling bahaya Yang bagus Yang penting Tufel up Pilesnya Sudah tinggi Gitu Kalau menurut Ami Mungkin yang sudah Ya banyak lah Sudah Selama Menjadi Interpreter Itu bukan Cuman Satu-satunya Ketalian yang harus dimiliki Oke Bahaya Bagus Penting Kita harus punya Kemampuan komunikasi yang bagus Kemampuan komunikasi yang baik Itu juga berarti Ya maksudnya Ketika kita berbicara Kita bisa Apa namanya Membuat Intonasi suara itu Tepat Begitu Jadi kalau misalnya Kalau misalnya memang harus Perlu penekanan Ya kita menekankan Kalau misalnya ada Tonnya Misalnya yang bersifat Apa namanya Mungkin Apa namanya Presiden Tenang Kita juga harus bisa Menyampaikan itu Gitu kan Kalau misalnya ada Sesuatu yang mungkin Bersifat keras Atau memang Gitu kan Kita juga harus Harus bisa Jadi Kemampuan berkomunikasi Kemudian Kemampuan Ini untuk Mungkin khusus untuk Kenegaraan ya Selain itu Kita harus bisa Harus Menguasai Substansi Yang Tadi Harus Punya pengetahuan Yang luas Bukan hanya Substansi Yang ada di Bahan kecerahan Yang lebih dari itu Kemudian Harus punya Kemampuan Untuk Menguasai Diri Jadi tahu Kapan kita harus Infusible Kapan kita harus Apa namanya Harus Tampil Begitu Jadi itu Dan itu Semuanya Diperoleh Mungkin bukan hanya Dengan latihan Tapi juga Dengan jam terbang Jadi semakin Semakin sering Kita bersugerah Semakin Banyak exposure kita Dan semakin Bervatasi Dan isanya Apa namanya Di mana kita Tugas Kita juga akan Semakin tahu Bagaimana harus Menempatkan diri Dan bagaimana Harus menjadi Interpreter yang baik Oke deh Dan ngomong Ngomong-ngomong Soal melalui Jadi menjadi Seorang interpreter yang baik Dengar-dengar Kayak Cek sendiri Juga Telah membuat Platform Pelatihan interpreter Yang pilot projectnya Baru saja Dilaksanakan Di Makassar Namanya Maksudara Interpreter Training Initiative Mungkin bisa diceritakan Sedikit Kak Terkait Apa saja yang dilatih Dan metode Pelatihannya sendiri Seperti apa sih Iya Jadi mungkin Sebelum Apa yang dilatih Ini adalah Inisiatif Dari dua orang Penajemah Dua orang Penajemah Yang juga adalah Alumni Australia Award Dan Kita merasa Kita merasa Bahwa kita Sudah dapat Banyak nih Dari Australia Award Dan kita juga Dapat banyak Hal dari Manajemen Dan kenapa Tidak kita Bagikan Yang kita dapat Khususnya Untuk Teman-teman Penajemah Jadi penajemah Di kawasan Timur Indonesia Kenapa Makassar Makassar adalah Tahun-tahun Berdua Jadi kita merasa Bahwa hidup Penajemah itu Dimulai Dari Makassar Tapi Makassar juga Dari Kota-kota lain Timur Jadi semua orang Juga Kalau ke Indonesia Timur Biasanya selalu Pancut di Makassar Nah Kita dapat Jadi kita dapat Allegra Scheme Dari Australia Award Kemudian Itu yang Kita kemudian Kelola Untuk Membuat pelatihan Dan Kita Pelatihan Satu minggu Intensif Kita mengajarkan Hal yang Kurang lebih sama Dengan Dapatan Tahun 2011 Tapi Waktunya Lebih singkat Jadi teorinya Kemudian Teori mengenai Interpating Teori Memory retention Terus Kemudian Kita juga kasih Praktek Jadi kita bawa Alat dari Jakarta Untuk Simultaneous Interpretation Karena Rata-rata Penajema Di Indonesia Timur Itu mereka Lebih Familiar Dengan Konsekutif Interpreting Tapi mereka Tidak pernah Menajema Pakai alat Jadi kita juga Ajarin Kita kasih Apa namanya Drillnya Untuk Bisa Dan Pematerinya Juga Tidak tanggung-tanggung Jadi kita Datangin dari Jakarta Adalah guru kami Jadi Ibu Nanti Datang ke sana Untuk Menajema Kemudian Saya dan Iqbal Juga Sangat Untuk memberi Latihan Selama Seminggu Jadi ya Saya pikir Apa yang mereka Dapatkan Tidak kalah Bagusnya Dengan apa Yang kami Dapatkan dulu Sudah Terima kasih Berarti Selama Semoga Begitu Semoga Mereka Jadi Lebih Confident Dan Semoga User Juga Jadi Lebih Confident Untuk Memangkai Mereka Terima Luar biasa Sekali Nah Soalnya itu Kak Ica juga Dengar-dengar Punya Ethnic Clothing Lain Sendiri Mungkin bisa Diceritakan Sedikit Ide asal Dan proses Produksi Clothing Lainnya Dan Kalau misalnya Ada sobat PPI Yang berminat Untuk membeli Boleh nih Sekalian Promosi Bisa pesen Kemana Nah Ini 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 Hobi Ini Fashion Jadi Saya dari dulu Memang suka Dengan kain Kain-kain Ethnic Kain Tenun Kain Batik Semuanya Saya suka Dan Kain-kain Tenun Sengkang Dan Makassar Yang juga Tidak kalah Cantik Cantik Banyak Soalnya Warnanya Jadi Jadi Hobi Fashion Yang kemudian Dibuat Jadi Usaha Ini Baru Mulai Lagi Sebenarnya Jadi Usaha Ini Udah Jalan Dari Tahun Karena Saya sekolah Jadi Harus Vakum Ini Baru Mulai Lagi Akan Segera Launching Mungkin Sekitar Bulan Tidik Atau Bulan Empat Jadi Selain Clothing Ada Bag Jadi Ada Tas Jadi Tas Kulit Terus Dipadu Kain-kain Ethnic Kain Awas Kain Tenun Songket Bali Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Namanya Manessa Manessa Itu Sebenarnya Arti Secara Harfian Itu Pasti Tapi Juga Bisa Berarti Authentic Asli Jadi Maksudnya Asli Indonesia Seperti itu Nah Nantilah Kalau Misalnya Ini Mungkin Saya akan Nge-sweet Terus Dimension PPI Radio PPI Dunia Siapa Tau Biar Bisa Ini Kalau Langsung Tapi Sekarang Kita Lagi Siap Semuanya Biar Apa Namanya Untuk Pertanyaan Selanjutnya Banyaknya Kegiatan Kak Ica Juga Melangkong Kegiatan Lalu Jadi Soal Time Bagaimana Orang Supenom Bagi Waktunya Antara Kegiatan Kegiatan Dan Tetap Mampu Menampilkan Yang Terbaik Di Karir Silahkan Kak Nah Mungkin Prinsipnya Itu I do What I love And I love What I do Jadi Saya Saya Tenang Saya Menghujakan Sesuatu Yang saya Semangin Makanya Kemudian Saya Jadi Bersemangat Kalau Ketan Management Pasti Saya Nggak Yakin Bahwa Saya Memang Cukupi Dengan Baik Ada Ada Yang Kedodoran Ada Yang Kelimpungan Pasti Tapi Apa Namanya Semangatnya Itu Tidak Pernah Kendor Jadi Ya Gimana Saya Gimana Tahu Gimana Caranya Manage Waktu Tapi Sebisa Mungkin Kalau Saya Gini Jadi Kalau Saya Komit Terhadap Sesuatu Saya Akan Komit Kalau Saya Bisa Saya Pasti Bisa Tapi Kalau Saya Bisa Saya Nggak Bisa Udah Gitu Aja Gitu Dan Kayaknya Sekarang Ini Cukup Ya Jadi Penerjema Waktunya Tersika Banyak Kemudian Di Kelundaya Itu Aja Sudah Tidak Berfikir Yang Lain Jadi Ya Mungkin Bisa Mau Sharing Sharing Bagaimana Pengalaman Saya Bersedia Tapi Di Luar Itu Kayaknya Udah Gitu Baik Baik Sobat PPI Kita Masih Akan Berbincang Terus Dengan Kaisa Di Satu Segmen Terakhir Setelah Ini Bagi Yang Punya Pertanyaan Masih Bisa Langsung Aja Ke Chatbox Kita Yang Ada Di www.radioppidunia.org Atau Mention Ke Twitter Kita At Underscore Radio PPI Dunia And Underscore Pertanyaan Sobat PPI Akan Kami Bacakan Setelah Beberapa Lagu Yang Akan Lewat Berikut Ini Jadi Tetap Di Radio PPI Dunia Suara Rakbangsa Satu Cinta Satu Bina C C C C C C Dan Sama BPI Kami Dari C C Dengarin Terus Radio BPI Dunia Radionya Melajar Indonesia Di Dunia Surana Anavansal Di Olio Zato Chipan Zato Hidone Shah Deguar Anavansal Zato Zato Chipan Zato Hidone Shit Suara Anavansal Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Akan bertanya seputar kehidupan Kak Ica. Silahkan dijawab sebanyak dan sespontan mungkin dalam waktu 60 detik ini. Mana Kak Ica? Udah siap? Semoga. Oke, kita setting timernya dulu, Kak Ica. Oke. Siapa tokoh yang diidolakan? Mother Teresa, Amal Clooney. Buku terfavorit? Sekarang lagi baca It Pray and Love. Moto Hidup? Moto Hidup? Moto Hidup? Saya cuma fokus aja dan berjalan apa adanya. Cita-cita semasa kecil? Anehnya, diplomat. Kak Ica dalam 10 tahun yang akan datang. Gimana? Kak Ica dalam 10 tahun yang akan datang. Yang pasti lebih matang, mungkin sudah PhD, punya anak dua. Oke. Dan mungkin masih tetap mengabdi untuk negara. Amin. Pilih karir atau keluarga? Gak bisa pilih dua-duanya, ya? Dua-duanya, ya? Kalau harus memilih, saya akan memilih keluarga. Oke. Kayaknya ini udah off, ya? Oh, udah satu menit, ya? Iya, udah satu menit. Oke. Yang terjawab ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke. Pertanyaan selanjutnya juga lumayan, sih. Tapi ya udah berarti enam pertanyaan terjawab dengan sempurna oleh Kak Ica. Oke. Pertanyaan ketujuh lumayan apa, nih? Lumayan apa, ya? Tricky. Ideologis, gitu. Aduh. Kau yang tahu pertanyaannya. Adam Smith atau Kalman? Adam Smith atau? Kalman. Aduh. Wah. Kayak mungkin Adam Smith daripada Kalman. I can't. Anyway. Tapi it's not, you know. It doesn't matter. Iya, iya, itu. Sip. Nah, sekarang kita ada pertanyaan dari pendengar, ya? Bisa. Bisa mungkin di... Iya, benar. Kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk dari pendengar kita. Ini ada satu pertanyaan dari Mbak Umu di Amerika. Tantangan terbesar yang pernah dihadapi dan solusinya waktu itu apa? Kalau boleh tahu. Tantangan terbesar apa, nih? Tantangan terbesar dalam menerjemah? Iya, dalam menerjemah. Apa kata? Wah. Kalau tantangan terbesar, mungkin semua tantangan itu selalu kita, kalau buat kita sih, kita selalu mengasumsikan bahwa semua tantangan itu penting yang besar, ya? Jadi kita tidak, apa namanya, biar selalu siap, gitu. Tapi kalau ditanya tantangan terbesar, ya paling misalnya kalau ada pertemuan terus mendadak dan kita tidak tahu, misalnya kita belum dipersiapkan ininya apa, apa namanya, butir wicaranya apa, apa yang dibicarakan. Berarti kita harus siap untuk semua kemungkinan, gitu. Tapi ya, itu juga, makanya harus fokus dan harus tenang. Itu solusinya. Dan karena kalau tenang, kita akan bisa menjawab dengan penuh percaya diri, tidak kelihatan guguk. Dan kita bisa menerjemah dengan baik, gitu. Atau mungkin kalau misalnya pas lagi ini, lagi menerjemah, kemudian misalnya kepala negaranya ngomong sesuatu yang kita tidak tahu itu apa, gitu. Singkatan atau apa yang kita tidak tahu itu apa, gitu. Harus tetap kelihatan percaya diri, gitu. Jangan kelihatan tidak tahu, gitu. Ini berhubung waktunya, kita tinggal punya satu menit lagi. Kak Ica, di puncak inspirasi sahabat, kita biasa nanyain kisah atau pesan inspiratif apa yang bisa dibagikan ke pendengar kita, sobat PPI. Untuk Kak Ica sendiri, kira-kira pesan atau kisah apa nih yang ingin dibagikan ke kita semua? Silahkan, Kak. Ya, mungkin pesan aja ya, mumpung masih muda, sobat-sobat PPI yang ada di seluruh dunia, apa namanya, stretch your limit. Kalau misalnya sekarang cuma bisa, misalnya let's say 5 meter, harus bisa sampai 10, gitu. Harus bisa bekerja keras untuk mendapat apa yang kita inginkan atau kita mimpikan, gitu. Dan harus fokus, tapi juga sambil menjalani hidup apa adanya. Jadi jangan ngoyo sesuai dengan kemampuan, tapi kalau bisa kita stretch. Yang paling batas, paling maksimal yang kita bisa, kita kerjakan, gitu. Dan harus selalu positif. Tidak ada gunanya bersikap negasi, karena itu akan membunuh diri kita sendiri. Jadi positif aja. Things will fall into places, kalau buat saya sih. Amen. Nah, baik tadi tuh, tadi perbincangan seru kita selama satu jam penuh bersama seorang Marisa Sufeno, diplomat, entrepreneur, dan interpreter kepresidenan. Dan sebenarnya kalau mau dikerusin, kita kayaknya tak ada juga bisa yang dikembangkan suara kaca. Karena kesibukannya juga kita harus biarkan kaca beristirahat dulu. Nah, kita mau mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan kisah-kisahnya yang inspiratif, Kak. Terima kasih banyak buat Isha dan Jundi for having me. Terima kasih banyak udah mengundang saya untuk scroll. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ngopi-ngopi di Jakarta atau gimana aja. Amin. Suka buat kate dan keluarganya. Iya, terima kasih. Nah, semoga banyak dari kita juga yang bisa berbuat makin baik untuk Indonesia lewat interview tadi dan lewat acara ini. Nah, setelah ini jangan kemana-mana dulu, Sobat TPI. Kita masih akan membahas tips-tips lainnya. Nanti Isha bakal siaran sama Sobat Sir Dioni. Kita akan membahas tips menjadi penerjemah profesional. Hanya di inspirasi sahabat sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita mau menyebut dulu nih siapa tamu kita minggu depan ya. Ya, untuk tamu kita minggu depan adalah seorang CEO kenamaan sekaligus Pancar Capitalist. Beliau juga seorang international public speaker dan CV-nya panjang banget ya kalau disebutin satu-satu. Ada Uda Wenti Diokta Koto. Ini superhuman juga nih kayak Marisa Supeno. Dan kita akan mendengar... Ketika... 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 Para Anak pansa, Satu Cinta, Satu Indonesia Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia Dia Roda Rai Di Oh Hero bersama radio PPT Indonesia Suara Anak Bangsa Satu Cinta, Satu Indonesia Masih di program Inspirasi Sahabat Bersama Sobat Sher Biondi dan Sobat Sher Iza Dari Piongkok Yang tadi kita udah ditemani Sama Marlisa Supeno Yang mana beliau ini merupakan Interpreter Kepresidenan Republik Indonesia Dan sekarang K.I.Canya udah Udah off Cuman Sobat TPI masih akan ditemani nih Sama Sobat Sher Biondi dan Sobat Sher Iza Dan malam hari ini Kita bakal bahas apa ya Kak Biondi ya Malam ini kita akan Membahas soal Tips-tips bagaimana cara menjadi Penterjemah profesional Tadi kan kita sudah mendengarkan langsung Dari pakarnya, dari ahlinya Tapi kita masih punya Waktu airing lagi selama 2 jam Setelah ini, jadi kita bakal Menyari beberapa sumber Dan dari tips-tips online yang kita akan bagikan Bersama dan diskusikan Bersama juga bersama Sobat TPI di Radio TPI Dunia, tapi sebelum itu Kita masih mau mengingatkan lagi Bahwa minggu depan kita Akan kedatangan tamu yang Luar biasa juga Kita akan mendengarkan 1 jam interview Bersama WMT Jokta Koto Yang adalah venture capitalist Dan CEO dari Dari banyak perusahaan ya Dan selama 1 jam nanti Di hari Selasa, minggu depan Dari pukul 21 sampai pukul 22 Waktu Indonesia bagian Barat Kita juga akan memberikan kesempatan Untuk Sobat TPI Untuk berinteraksi dengan Udah WMT sendiri Nah, di segmen yang kali ini nih Kita akan Melihat beberapa gambar lucu Terkait Menerjemahkan bahasa ya Tapi Gambar-gambarnya masih proses Mengupload nih Kalau dari Sobat Tiar Iza sendiri Gimana pendapatnya soal Kak Iza tadi? Wah, ini Sejauh ini menurut aku sih ya Sobat Tiar dan dia Menurut aku tadi Bener-bener narasumber yang Gimana ya Sesuai dengan profesinya mungkin ya Interpreter Terus formal gitu Jadi tadi ngomongnya tuh Bener-bener udah Tertata Terus lancar Dan bahasanya tuh Indah banget gitu Indah banget ya Iya Dan Kayaknya pemilihan bahasanya Juga udah Terstruktur banget Dan pas kita mendengarkan Jadi bisa fokus aja sih Untuk mendengarkan Kata-perkata gitu Emang kalau jadi Penterjumah profesional Kayaknya emang udah Kayak gitu ya Iya Tapi Kak Iza Di belakang Sempat bilang juga kan Beliau itu dulu Pernah jadi Penyar radio gitu ya Siapa tau besok-besok Sebat siap juga nih Bisa jadi Penterjumah juga Nah Iya sih Emang Bisa jadi sebuah Apa ya Sebuah option buat Kedepannya Nah di tutor kita Kita udah mengupload Dua buah gambar Ini sebenernya gambar Lucu-lucuan doang sih Udah bisa keliatan belum Iya Udah masuk nih Di Twitter Bisa di cek aja Ke twitter kita Di At underscore Radio PPI Dunia Underscore Yang pertama ada Gambar Aku malu datang terlambat Jadi itu Di sekolahan gitu ya Kayak Signboard di sekolahan Aku malu datang terlambat Terus bahasa Inggrisnya I am ashamed Time is overdue Ini sebenernya lucu-lucuan doang Dan emang Tulisannya gak ada yang akurat ya Ini benar-benar Benar-benar salah Jadi Tapi benar-benar salah Tapi mungkin ini Diedit juga kali ya Soalnya kalau Signboard di sekolahan Terus Kayak gini Modelnya itu Gimana Bisa mengedukasi Murid-murid di sekolahannya ya Jadi ini Enggak Ini Kayaknya ini Hasil editan juga kali Buat lucu-lucuan Tapi kalau sampai Gambar-gambar Kayak ini Benar Ini benar-benar Parah sih Makanya sekarang Kita pengen Mengeliat juga Tips-tips Dimana sih Menterjemahkan bahasa Atau mengalihkan bahasa yang benar Terus Gambar yang keduanya Ada apa Gambar kedua Masih di sekolah juga Jadi bahasa Indonesia Sekolah tempat menuntut ilmu Perpustakaan adalah Tempat membacaku School place of studying Library of place of Reading me Reading me Kamu bisa baca hatiku gitu Au Ini kayaknya Antara pakai Google terjemahan Atau memang orangnya Udah gak peduli lagi Sama terjemahan Tapi benar juga Kalau dari kata Kaisa tadi kan ya Menjadi seorang Terjemah Itu bukan Menerjemahkan Kata per kata Tapi kita harus Tahu konteksnya Tahu maksud Bicaraannya Jadi bukan Kayak gini kan Contohnya dia Ya kalau dipikir-pikir Benar sih Membaca Terus Baca kan reading ya Terus membacaku Aku Jadi me Terus Dia jadi reading me Karena diterjemahinnya Ya benar-benar Kata per kata gitu Dan Itu yang menjadi Salah satu Kesalahan fatal Seorang pengalih bahasa Atau penerjemah Atau interpreter Hmm Jadi kira-kira apa nih Tips-tips yang bisa kita bagikan Ke Sobat TVI semua Tentunya kalau penasaran Tetap stay tune terus Di Radio PPI Dunia Tapi sebelum itu Kita pengen Menyiapkan juga Sobat TVI yang masih Setia di chatbox kita Di www.radioppidunia.org Ada siapa aja kah Di sana Ada Mas Agus dari Semarang Ada Mas Ais Kruk dari Surabaya Ada Anu Nanggu Ada Mas Sejim Offright di Bandung Ada Sobat Serdeni dari Jepang Ada Sobat Prunopal dari Hangzhou Di China juga nih Ada si Dandan yang tadi nanya ya Ada siaran rekamannya gak sih Ada rekaman gak sih Untuk sejaran ini Nanti ya Ditunggu kita bakal Kasih berita lebih lanjut lagi Dan ada Sobat Serum di Amerika Terus masih banyak banget nih Anun yang lagi Lenggerin ya Yang lagi standby di chatbox Boleh bikin nama ya Di pojok kanan bawah Chatbox itu Tinggal klik set name Terus bikin nama Nanti bisa kita Sapa-sapa Bisa kenalan bareng Bisa ngobrol bareng Sobat TVI Nah sekalian tadi Ada lagu requestan Yang udah masuk Tadi yang pertama Mbak Umu Request lagunya Malik Kakak yang minta lagu Himalaya Oke habis ini Aku puterin ya Kita puterin Terus ada juga Lagu requestan dari Mas Agus Minta lagunya Tipe X Salam Rindu Oke deh Siapin dulu ya Dan ada juga tadi Ntar Siap private nih ya Dari Dari Pandu Di Surabaya Katanya Request lagunya Request lagu bunda dong Salam juga buat ibuku Yang lagi streaming Dengerin radio TVI dunia Wow Salam ya Tante selamat mendengarkan Lagu bundanya Nanti Bakal kita puterin Setelah ini Jadi selamat TVI Stay tune terus aja Di radio TVI dunia Suara anak baixa Satu cinta Satu Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya superficial Selamat menikны Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Masih diinspirasi sahabat Radio PP Dunia Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia Masih bersama saya Sobat Siyar Biondi dari Beijing, Tiongkok Dan ada Sobat Siyar Iza juga dari Nancang, Tiongkok Nah tadi kita sudah mendengarkan bincang-bincang kita bersama Marisa Supeno Yang adalah seorang interpreter kepresidenan Nah malam hari ini kita akan membahas seputar tips-tips menjadi penerjemah profesional Nah kita akan membacakan beberapa tips dan disini totalnya ada tujuh ya Selama satu setengah jam yang akan datang Bagaimana sih caranya kita bisa jadi penerjemah profesional Dan artikel ini ditulis langsung oleh satu badan resmi yang namanya Direktori Penerjemahan Indonesia Jadi semoga tips yang diberikan ini tidak kalah akuratnya Dengan perbincangan kita tadi dengan Marisa Supeno Tapi sebelum kita masuk ke tips-tips ini Kita ingatkan juga bahwa di inspirasi sahabat Di menit-menit terakhir kita ada satu segmen yang berbeda juga namanya Open Doors Jadi kita akan membacakan beberapa kesempatan yang sedang terbuka untuk pendaftaran Kesempatan yang kita maksud ini macam-macam Bisa berbentuk scholarship atau bisa juga internship Atau bisa juga mungkin lagi ada job vacancy Yang bisa di approach atau bisa didaftarkan oleh sobat-sobat semuanya Jadi bukan cuma sekedar mendapatkan inspirasi Tapi kita juga bakal ngasih informasi praktis Bagaimana caranya kita bisa step up our game Nah sekarang kita akan masuk ke tips ini Mulai dari tips pertama Ada apa aja nih tipsnya sobat siariza Nah yang pertama pastinya Karena penerjemah itu menerimakan bahasa gitu ya Jadi harus memiliki latar pendidikan bahasa yang baik Sobat TTI Untuk menjadi seorang penerjemah yang baik Diperlukan latar belakang pendidikan bahasa Dimana dengan pendidikan bahasa tersebut Seseorang akan banyak menyerap ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bahasa Seperti perbendaharaan kata, kata bahasa dan lain sebagainya Jadi kalau misalnya mau terjemahinnya bahasa apa gitu ya Jadi digalamin dulu aja bahasa yang mau diterjemahkan gitu Tapi seperti tadi kata pembicara kita Kak Ica Pada malam hari ini tadi Kak Ica bilang Ilmu bahasa aja itu masih gak cukup Jadi masih banyak syarat-syarat lainnya Untuk menjadi penerjemah profesional gitu Nah untuk syarat-syaratnya sendiri Yang akan kita bacakan juga Kayak skill-skill dan kemampuan lain Yang dibutuhkan untuk menjadi seorang penerjemah profesional Tapi ngomong-ngomong nih soal Belajar bahasa ya sobat siariza Setelah, udah berapa tahun ya sobat siariza Belajar bahasa mandarin? Udah berapa tahun ya? Kalau dihitung mungkin sudah sekitar 3 tahun Belajar mandarin Dari belajar yang bener-bener kayak anak TK ya Kayak 1, 2, 3 gitu 3 tahun Sobat siariza ini juga Asahin sih belajar bahasa mandarin itu Susahnya kayak gimana Dan udah bertahun-tahun juga belajarnya Tapi sampai sekarang Mungkin karena jarang dipakai juga Jadinya kayak Mungkin kita bisa lebih tahu Tapi masih sifatnya kayak pasif gitu ya Pemakaian bahasanya Jadi kalau ada orang berkomunikasi Sobat siariza ini udah bisa mulai ngerti Tapi untuk ngomong secara formal Itu masih ada kesulitan sih Jadi memang yang namanya pendidikan bahasa ini Gak main-main ya Jadi butuh konsentrasi juga Butuh Apa ya? Butuh skill yang besar juga sih Untuk bisa menguasai satu bahasa Dan itu butuh proses juga lah Untuk bisa menguasai satu bahasa secara penuh Apalagi untuk menjadi penerjemah Bahasa yang perlu diketahui itu Bukan cuma sekedar bahasa sehari-hari saja Atau bahasa yang kita supapakai aja Tapi pengetahuannya juga harus luas Karena yang dibahas itu bukan Cuma soal kehidupan sehari-hari aja Tapi bisa Soal berbagai sektor ya Yang mungkin di luar dari Pengetahuan pribadi juga Kalau Kalau sobat siar Iza sendiri Ada keinginan gak Untuk jadi penerjemah Bahasa Mandarin nih suatu saat Kalau penerjemah sih Pernah sih Sampai sekarang masih memikirkan opsi itu Soalnya kan ya emang pas Sama kuliahnya Iza sendiri Dan Iza sih cukup berminat sih Untuk menjadi penerjemah Dan kemarin ini Sempat beberapa kali juga sih Udah jadi penerjemah Secara freelance Cuma belum sampai yang profesional Banget gitu sih Cuma Mau lah Mau banget Kalau misalnya bisa Penerjemah profesional Apalagi ini Tingkatannya udah jadi penerjemah Presiden ya Orang nomor satu di negara Satu negara gitu Luar biasa Nah Kayaknya sebuah pesannya segitu tinggi Ya gak apa-apa sih kan Tadi katanya harus stretch your limit Jadi yahui Oke Yang kedua ini adalah Memiliki bakat sebagai penerjemah Jadi kalau kata Si direktori penerjemah ini Bukan cuma di bahasanya aja Tapi Teknik Menerjemahkannya Juga harus dikuasai Jadi bukan cuma Satu bahasa doang Tapi dua bahasa sekaligus Karena kita harus Menguasai Source language-nya Sama target language-nya nih Berdasarkan Direktori penerjemah ini Jadi Misalnya nih Kalau Menterjemahkan bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris Jadi bukan cuma Harus bisa berbahasa Inggris Dengan baik Tapi juga harus bisa Berbahasa Indonesia Dengan baik Nah kadang kita Sobat PR Maupun sobat TPI Juga yang udah lama Tinggal di luar negeri Kadang karena udah Kebiasaan ya Pakai bahasa Asing Kemudian begitu Harus pakai bahasa Indonesia lagi Malah jadi kagot Atau Bahasanya kecampur-campur Sama bahasa asing Atau Bahasa Indonesia-nya itu Udah Bisa dibilang Bahasa Indonesia Yang terlalu Kolokial ya Yang terlalu Sehari-hari gitu Jatuhnya Nah itu jadi tantangan Jadi bukan cuma Bahasa asingnya sendiri Tapi harus ada bakat Untuk mengalihkan Bahasanya itu sendiri Dari satu bahasa Ke bahasa yang lain Nah untuk Menterjemahkan juga Seperti yang tadi Udah kita singgung Dan udah kita bahas Bukan cuma Sekedar Menterjemahkan Atau mengalihkan Bahasa itu Kata per kata Tapi kita harus Mengerti isi Pembahasannya Karena kalau Isi pembahasannya Kita gak ngerti Maknanya jadi Tidak tersampaikan Jadi Cuman Sekedar Mengganti Atau mengalihkan Bahasanya Mungkin kalau Dilihat kata per kata Bisa tetap Sama ya Tetap akurat Tapi kalau Dilihat arti Dan maknanya Bisa jadi beda Sama kayak Poster Poster yang kita Udah pasang Di twitter tadi Walaupun Secara kata per kata Emang Iya sih Benar Artinya Emang itu Tapi kalau Udah dibaca Secara Pemaknaannya Udah bisa jauh Banget Perbedaannya Belum bagi Masalah Gramarnya Jadi Ngomong-ngomong Soal bahasa Atau Menterjemahkan bahasa Ya Memang Sangat-sangat Sulit ya Untuk bisa Menjadi Penerjemah Profesional Tapi kalau Kata Aica tadi Selain Melatih diri Juga sangat Bergantung Dari jam terbang Jadi kalau Misalnya kita Emang pengen Memulai Ya harus Dimulai Sedini mungkin Biar dari Pengalaman-pengalaman Itu bisa Terlatih Dengan sendirinya Nanti kita Masih punya Beberapa Tips Selanjutnya Beberapa Kunci sukses Menjadi Penerjemah Profesional Buka TTI Jadi Nanti kita Bakal Bagi-bagi Lagi Sama Sobat TTI Tapi Kita mau Kasih dulu Lagu-lagu Yang mau Lewat Ada lagunya Elo Buka Semangat Baru Selalu ada lagunya Baras Suara Api Dan Lentera Dan ada lagunya Saikodi Taukah Kau Sobat TTI Yang mau Request Lagu Masih Dibuka Masih Cara yang Sama Ke chatbox Yang ada Di www.radioppindunia.org Atau Bisa Tukar Twitter Mention Ke Twitter Kita At Radio Riza Akan Kembali Lagi Bersama Sama 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 Setelah Lagu-lagu Berikut Ini Stasiun Terus Di Radio PP Indonesia Suara Anak Bansa Satu Juta Satu Indonesia 1000 Total Selah Resid 24 Hour Radio 24 Hour Radio Que Yoko Bim assumes he Terima kasih Nah, berhubung Kak Icanya udah pergi ya Sobat PPI Tapi kita masih nampilin Sobat PPI ini sampai nanti pukul 24 Dan di segmen sekarang ini kita mau melanjutkan lagi Topik bahasan kita segmen sebelumnya Yaitu kunci sukses menjadi penerjemah profesional Sobat PPI Nah, gimana nih Kak Biondi? Selanjutnya stepnya apa? Nah, di poin atau tips yang ketiga adalah memiliki pengalaman Jadi ini masih berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya Jadi untuk bisa jadi seorang penerjemah profesional Nggak bisa hari ini gabung terus berasa tiba-tiba udah kayak Kak Ica gitu Kayaknya emang butuh proses dulu ya dan butuh waktu juga Nah, tips yang dikasih disini ya Cobalah menerjemahkan dari hal-hal kecil dulu Dan mungkin bisa bergabung dengan organisasi yang berkaitan sama bahasa Atau organisasi yang bisa memberikan kesempatan Atau pengalaman yang lingkupnya lebih kecil dulu untuk menerjemahkan Dari pengalaman-pengalaman kecil ini Jadi sempat jadi penerjemah di JICA Di FAO, kemudian di organisasi-organisasi lainnya Dari yang mungkin lingkupnya lebih kecil itu Akhirnya bisa makin banyak pengalaman Makin banyak koneksi Mungkin perbendaharan katanya juga makin kaya Jadi pada saat ada kesempatan untuk menerjemahkan seorang presiden Jadi lebih nyaman aja kali ya Jadi bukan cuman sekedar pengetahuan dari membaca buku Atau mempelajari suatu bahasa Tapi juga dibangun dari suatu pengalaman Dari yang kecil-kecil dulu Itu tips yang ketiga Yang keempat ada apa? Yang keempat masih ada lagi nih Sobat KC Yaitu memahami bidang keterampilan dalam menerjemahkan Karena menerjemahkan ini bisa jadi luas sekali ya Menerjemahkan di bidang apa gitu kan Bisa hukum, bisa bisnis gitu Bisa lagi kayak yang kepresidenan gitu Diplomasi gitu ya Bisa budaya, macem-macem Dan seorang penerjemah yang baik Akan mampu memahami bidang keterampilan yang dikuasainya Dan tidak memaksakan diri untuk menerjemahkan bidang lain Yang tidak dikuasainya Jadi, kalau misalnya kita ini seorang penerjemah Yang biasanya menangani materi terjemahan bahasa hukum Ya, udah fokusnya ke bahasa hukum itu aja Dan gak usah memaksakan diri untuk menerjemahkan Materi terjemahan bahasa teknik misalnya Jadi, kayaknya untuk segmen ini kita dua itu dulu aja ya Setelah ini kita masih ada tiga tips lain lagi Terkait gimana sih cara menjadi seorang penerjemah profesional Dan tetap stay tune juga Karena di menit-menit terakhir kita akan membacakan beberapa pengumuman Yang udah kita janjikan dari minggu lalu akan ada open doors Jadi, apa ya Semacam kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Sobat PPI yang sedang mendengarkan Jadi, tetap stay tune terus di Radio PPI Dunia Kita masih akan kembali di inspirasi sahabat Setelah beberapa lagu berikut ini Radio PPI Dunia You're listening to the best radio Stay tuned and enjoy your show Masih bersama Sobat Siar Biondi dan ada Sobat Siar Nancang juga Tentunya di acara inspirasi sahabat Radio PPI Dunia Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia Nah, di segmen ini kita bakalan terus melanjutkan Tiga tips terakhir terkait pembahasan Bagaimana sih kita bisa menjadi seorang penerjemah profesional Tapi sebelum kita lanjut ke tiga tips terakhir Kita pengen review dulu Empat tips sebelumnya Jadi, yang pertama tadi ada memiliki latar pendidikan bahasa yang baik Kemudian memiliki bakat sebagai penerjemah Kemudian yang tiga empatnya ada apa aja tuh tadi Sobat Siar Rizal Nah, yang kelima tips yang diberikan oleh Direktori Penerjemah ini adalah Berupaya menjadi profesional Jadi, untuk menjadi seorang Ya iyalah ya Perlu dipikir secara Kata-kata Kalau pengen jadi penerjemah profesional Ya harus profesional Dalam artian Dalam mengerjakan Karir tersebut Atau mengerjakan pekerjaan tersebut Harus benar-benar berkomitmen Kemudian tepat waktu Dan memahami dan menguasai substansinya juga Tadi kalau denger-denger ceritanya dari Kak Ica ya Untuk dari satu forum Atau satu meeting Satu sesi meeting Ke sesi selanjutnya itu Jedanya mungkin cuma bisa lima menit Jadi, antara dari satu forum Yang mungkin bahasannya beda Ke forum lain lagi Yang mungkin pembahasannya bisa beda banget Ya Padang harus secara profesional Ya bisa Berganti As in Bisa switching Substansinya gitu Secara Secara mendadak Dan kadang juga Harus menerjemahkan di Non formal situation Kayak di Situasi makan Atau situasi perbincangan di luar Dari Perbincangan di depan Di atas panggung ya Dan hal-hal ini juga membutuhkan profesionalitas Jadi Kalau tadi Dari cerita Kak Ica ya Harus pede aja Terus Siap Harus selalu siap Untuk ditanyakan sesuatu Atau menerjemahkan sesuatu Yang mungkin Di luar dari Pengetahuan kita Dan pada saat kita Menggunakan logika untuk menerjemahkan Ya harus terlihat Percaya diri Jangan sampai Walaupun mungkin kita gak 100% yakin Dengan apa yang kita ucapkan Tapi harus kelihatan Percaya diri Karena itu akan membantu Penampilan kita Menjadi seorang penerjemah profesional Tapi ini bukan berarti Kalau gak tau Terus kita ngarang aja ya Gak berarti disuju Jadi ya harus tetap Punya wawasan yang luas Gitu sih Untuk Untuk poin yang kelima ini Berusaha menjadi profesional Terus yang keenam ada apa nih Sobat Sia Riza Yang keenam Ini nih Selalu menjaga Kepercayaan pelanggan Pastinya ya Sobat TTI Kunci utama Susahnya seorang penerjemah Dan Banyak sih pekerjaan lainnya Yang namanya Kepercayaan pelanggan itu Pasti jadi salah satu Kunci utama Untuk sukses Dan Untuk bisa berkembang Gitu ya Begitu juga dengan Seorang penerjemah yang baik Atau penerjemah profesional Adalah mampu Menjaga kepercayaan pelanggan-pelanggannya Dengan cara Ada banyak caranya Jadi Mungkin Salah satunya Dengan cara Menyajikan hasil-hasil Terjemahan yang bermutu Dan Tepat waktu Gitu ya Jadi Kalau misalnya Menterjemahkan Itu Menterjemahkannya yang Akurat gitu Yang akurat Yang bermutu Dan Terjemahkan dengan baik Supaya Gak ada kesalahan Gak ada kesalahan Kesalahan Menterjemahkan Yang bisa jadi Nanti Efeknya jadi Kurang baik Gitu ya Dan Selain itu Selain menjaga Kualitas Terjemahan yang bermutu Juga kita Untuk menjadi Seorang penerjemah Yang profesional Juga harus bisa Menjaga Rahasia Gitu kali ya Kayak misalnya Iza pernah Menjadi Penerjemah Dalam bidang bisnis Sobat TPI Nah Kalau bisnis itu kan Ada banyak Rahasia-rahasia Perusahaan Gitu ya Yang kita tahu Nah itu kita harus jaga Dan Jangan sampai Kesebar gitu Sobat TPI Itu buat Poin ke-6 Selalu menjaga Kepercayaan pelanggan Nah untuk Tips yang terakhir Tips yang ke-7 Yaitu Terus belah Cara untuk Mengasak Mampuan Bisa dibilang Ini juga berlaku Di segala macam Profesi lainnya ya Jadi walaupun kita Udah pada tahap Atau level Profesionalitasan Tertentu Kita harus tetap Ada pada level Yang kita Tetap menjaga Kemampuan itu Dan terus mengasah Kemampuan tersebut Sama juga Pada saat kita jadi Penterjemah Mungkin Kita harus tetap Berupaya Memperluas pengetahuan Atau menambah Perbendaran Dan kata Juga Jadi Never ending Learning Juga Untuk seorang Penterjemah Ya itu sih Untuk Tips yang terakhir Terus belajar Untuk mengasak Kemampuan Nah setelah ini Kita masih akan Balik lagi Di satu segmen Terakhir Sebelumnya Kita mungkin Mau menyapa Juga Untuk Sobat PPI Yang masih Stay tune Di www.radioppidunia.org Di sini Ada Agus Ari 87 Ada Ice Group Ada Anak Nangro Kemudian ada Isma Cisma Kemudian ada Siapa lagi Di sana Ada Sobat School Di Hangzhou China Ada Sidandan Ada Toto UK Ada Masyurah Di Jerman Dan ada Dua Anun Di sana Juga Pastinya ada Sobat PPI Yang sudah Mendengarkan Di gadget Atau smartphone Kesayangan Masing-masing Di aplikasi Tube In Selamat Mendengarkan Dan Stay tune Terus Sobat PPI Karena setelah ini Kita punya Satu segmen Yang menarik Yaitu Open Doors Dimana kita akan Membagikan informasi Tentang Kesempatan-kesempatan Yang ada Yang Sebetul-sebet Ada yang tertarik Untuk ikutan Jadi Nanti kita akan Kembali lagi Tapi sebelumnya Kita dengerin dulu nih Lagu dari Tulus Gajah Lalu ada lagunya Negasi Trainer Better When I'm Dancing Dan ada lagunya Dewa 19 Jangan kemana-mana Tonton di Radio PPI Dunia Suara Anak Bansa Satu Cinta Satu Indonesia You're listening to The Best Radio Radio PPI Dunia Ini sekalian Pendutupkan ya Ket We're Radio Hero Bersama Radio PPI Dunia Suara Anak Bansa Satu Cinta Satu Indonesia Masih bersama Sobat Siar Biondi Dan Sobat Siar Iza Dari Tiongkok Dalam program Inspirasi Sahabat Yang hari ini Tadi tamu kita Adalah Marisa Supeno Yang merupakan Interpreter Koperasi Dengan Republik Indonesia Dan Setelah tadi Kak Ica Udah berbagi ya Bersama kita Tadi kita Masuk melanjutkan Topik kita Tapi bahasan kita Tentang 7 Cara Untuk menjadi Penerima Profesional Dan Tadi kita udah bahas ya 7 tipsnya Jadi di segmen ini Kita akan Apa ya Melunasi janji Kali ya Tadi di awal Sobat Siar Biondi Udah Udah kasih info kan Bahwa kita Bakal punya Satu Apa ya Satu Segmen Untuk Open Doors Yaitu Kita akan Membacakan Kesempatan-kesempatan Yang sedang berlangsung Dan mungkin Sobat GTI Ada yang Berminat ikutan Gitu ya Jadi Ada apa aja sih Open Doors kita Pada malam hari ini Sobat Siar Biondi Jadi Malam hari ini Kita bakal Membagikan informasi Kurang lebih ada 7 ya 7 juga ya Iya Kurang lebih ada Ada 5 Ada 5 kesempatan Yang mungkin Sobat TPI Berminat untuk mengikuti Yang pertama Datang dari Kalangan PPI Dunia sendiri Jadi PPI Dunia Sedang Menyelenggarakan Kompetisi SI Maupun Fotografi Dan hadiahnya Sangat-sangat Menarik ya Tiket pulang pergi Ke Cairo Untuk mengikuti Simposium Dunia Simposium PPI Dunia Simposium Tahunannya ya Jadi Untuk kompetisi SI-nya sendiri Temanya sendiri Yaitu Memperteguh Identitas Bangsa Indonesia Untuk Requirement-nya Maupun Hal Hal yang perlu Dilengkapi Kita akan Ngasih link-nya Di chatbox kita Di www.radio.pdunia.org Tapi yang penting Disini yang perlu Dicatat nih ya Adalah batas Pengumpulan Naskahnya Yaitu Di tanggal 28 Maret 2016 Kalau dipikir-pikir Masih lama ya Masih ada 2 bulan nih Tapi kadang Kalau namanya deadline Kadang tahu-tahu aja Udah 27 Maret nih Jadi tinggal penyakit hari Jadi mumpung Masih banyak nih Waktunya masih panjang Coba diselesen aja Draftnya ya Siapa tahu Nanti Ntar acaranya Di bulan 7 Itu Selama 3 hari Bakal ada pertemuan Sesama Anak-anak PP Dunia Dan lumayan juga Kan dapat Tiket pesawat PP Dan fasilitas juga Selama berada di Cairo Dan ini terbuka Untuk siapa aja Anak-anak Indonesia Baik yang ada di Indonesia Maupun di luar negeri Terus yang kedua Masih dalam Suasana Simposium PP Dunia Juga mengelenggarakan Kompetisi Fotografi Temanya masih sama Yaitu Memperteguh identitas Bangsa Indonesia Deadline-nya juga sama Di tanggal 28 Bulan Maret Tahun 2016 Dan total hadiannya Baik Fotografi Maupun SI Tadi adalah 30 juta rupiah Hmm Banyak banget ya Hadiahnya Dan daripada Foto-fotonya Foto-foto selfie mulu Yang mending Koba ikutan Kompetisi foto ini Siapa tahu Beruntung Bisa Jadi salah satu Peserta antar Di simposium dunia Sepi dunia Ntar Di bulan 7 Nah ada informasi lain Apa lagi nih Di segmen ini Nah masih Tentang simposium Tapi ini datangnya Dari simposium PPI Asia Oseania Hong Kong Yang akan berlangsung Bulan April 2016 Jadi mereka juga Mengadakan Lomba Fotografi Sobat PPI Lomba Fotografi Kali ini Temanya Tentang Kemaritiman Indonesia Dan terbuka untuk Seluruh pelajar Indonesia Dimanapun Sobat PPI Berada Jadi Boleh ya Yang punya Foto-foto bagus Yang ada hubungannya Dengan Kemaritiman Indonesia Boleh langsung Dikirimkan aja Ke PPI Asia Oseania At Hotmail.com Dan Submission periodnya Sampai Tanggal 29 Februari 2016 Tiga pemenang Akan diputuskan oleh Tim juri Dan satu Pemenang favorit Akan ditentukan oleh Hikes terbanyak Yang diperoleh dari Facebook Dan foto-foto Favorit Akan dikumpulkan Dalam Foto book Dan ditampilkan Di website PPI Tiongkok Jadi Ditunggu ya Sobat PPI Yang mau Ikutan Lomba fotografinya Langsung aja Dipilih-pilih Fotonya Dan langsung Dikirimkan aja Oke selanjutnya Ada apa lagi ya Di Open Doors Kita malam hari ini Untuk informasi selanjutnya Ini buat yang lagi Nyari kerjaan ya Ini dari McKinsey & Company Sudang membuka Lowongan pekerjaan Yang dinamakan EFSLU Yang Professional Program EFSLU ini Singkatan dari Investment in Forest And Sustainable Land Use Jadi yang sedang Atau yang telah Memiliki pengalaman Atau Pengetahuan Di bidang Kehutanan Maupun Sustainable Development Silahkan Mendaftarkan diri Sebagai Peserta Yang juga Selanjutnya Longan pekerjaan Di Young Professional Program EFSLU McKinsey & Company Nah persyaratannya Mungkin nanti Bisa kita kasih juga Linknya Di www.radio.pdunia Di chatboxnya Nah untuk deadline-nya Sendiri Ini sangat Dekat nih Jadi deadline-nya Februari tanggal 5 2016 Yaitu 2 hari lagi Dan pengumumannya Akan Diberikan Di pertengahan Februari 2016 Dan kalau terpilih Starting date-nya Itu di Bulan April 2016 Jadi lumayan kan ya Yang lagi Nyari pekerjaan Ini mungkin bisa jadi Salah satu kesempatan Lumayan loh Kerjanya di McKinsey & Company Bekerja sama Dengan paladium nih Jadi kalau misalnya Ada yang lagi Nyari pekerjaan Boleh dicoba Nah selainnya Ada apa lagi nih Informasinya Selain itu juga ada Festival studi luar negeri Sobat PPI FSLN 2016 Yang diadakan oleh Universitas Negeri Jakarta Pada tanggal 17-18 Februari Sobat PPI Jadi buat sobat PPI nih Yang mungkin lagi di Indonesia Terus mau cari informasi Tentang beasiswa ke luar negeri Karena disana bakal ada Banyak sekali stand Dari PPI-PPI Dunia Dan ada stand Radio PPI Dunia juga nih Kemarin sempat Mungkin ada yang udah dengerin tuh Live interview Bersama panitia FSLN gitu ya Boleh nanti datang Ke Universitas Negeri Jakarta Pada tanggal 17-18 Februari 2016 Lalu berikutnya Nah Berikutnya ini masih Berupa event Yang diselenggarkan oleh Universitas Selanjutnya ada Makassar Modal United Nations Ini diselenggarakan oleh Hasanuddin University Makassar Modal United Nations Community Ini sebenernya Pendaftarannya Baru aja tutup ya Tapi untuk eventnya sendiri Belum Baru akan mulai Di tanggal 5-7 Februari 2016 Jadi kalau ada yang mau nyobain Gimana sih Ikut Modal UN Ngerasa menjadi diploma Terus Membahas Isu-isu terkait Boleh dicoba deh Di Makassar Modal UN Di tanggal 5 ini Mungkin mereka masih Bisa menerima Late summer Sekali ya Late submission Sama application Mungkin bisa dicoba Di approach aja Ntar kita bakal Ngasih linknya juga Di Facebook groupnya Maupun Registration page-nya Siapa tau Bisa jadi pengalaman Untuk Mencoba Gimana sih Yang namanya Modal UN Kalian bisa jalan-jalan Kemakassar kali Terus Supply ini Ada juga nih Kompetisi Project Management Challenge 2016 Nah ini apa sih Project Management Challenge ini Nanti kita hari minggu Sobat PPI Bakal ada Special interview Bersama Panitia Project Management Challenge 2016 Untuk Sobat PPI Yang penasaran Yang mau tau Nanti Dengerin aja Hari minggu Tanggal 7 Februari Jalan 18 Sampai 21 Waktu Indonesia Barat Bakal ada live Interviewnya Bersama Panitia PNC 2016 Jadi Nanti ya Hari minggu Jadi bisa ditunggu aja Ntar live Interviewnya Dan mungkin bisa langsung Bertanya juga Dengan Narasumbernya Di interview Atau Program spesial Ntar di Hari minggu Minggu ini Nah dengan Pengumuman Open Doors tadi Berarti kita udah Mengumumkan Dan udah Apa ya Melaksanakan semua tugas-tugas kita ya Di episode kali ini Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan Disini ada siapa aja yang masih Mendingarkan ada Agus Ari 87 Ada Anak Nangro Ada Isma Cisma Ada Noval Ada Toto UK Ada Zuraemon Namanya unik-unik ya Selalu kreatif banget Nah terima kasih Mendengarkan Sobat Tia Riza Ada yang mau disampaikan Nanti jangan lupa dengerin SOP Promosi program Boleh ya Ya Tentunya dong Hari Jumat Pukul 18 Sampai pukul 21 Malam Waktu Indonesia Barat Dan tentunya bisa dengarkan lagi Program Inspirasi Sahabat Minggu depan Di jam dan hari yang sama Dari pukul 21 Sampai 24 Waktu Indonesia Bagian Barat Di hari Selasa Minggu depan kita akan mendengarkan Interview Di satu jam yang pertama Bersama WMP Diokta Korto Bagi yang mungkin pengen Bercita-cita jadi CEO Atau jadi International Sticker Ini Gak boleh banget nih Dilewatin Karena WMP Diokta Korto Ini pengalamannya Udah luar biasa Banyak banget Nah Akhir kata Kita pengen undur diri dulu Jangan lupa juga Ini kembali lagi promosi Di minggu depan Kita tetap bakalan Ada Session Quick and Dirty Questions of Life Terus masih ada Open Doors juga Di akhir sessionnya Jadi jangan lupa Dengarkan terus Radio PP Dunia Setelah ini Masih banyak program Program menarik juga Di hari-hari yang lain Juga masih banyak program Yang menarik Jadi dengarkan terus Radio PP Dunia Soal anak bangsa Satu cinta Satu Indonesia Dan sampai jumpa lagi Minggu depan